Halo teman-teman, so ya Anime Dimension baru aja update Gue emang beberapa hari kebelahan ini gak merhatiin si Anime Dimension ini ya Karena emang lagi mainnya lagi Demon Fall, lagi main Anime Fighter Soal pun sampe sekarang gue gak bikin itu kontennya ya Astaga ya nantilah ntar gue coba bikin kontennya ya Gue pikirin dulu gitu gimana yang bagus kontennya untuk si Anime Fighter tuh temen-temen Karena itu game membosankan sebenernya Karena cuma gacha-gacha doang gitu kan Tapi addicting gitu ya, namanya gacha tuh pasti addicting gitu ya Oke, ya jadi Anime Dimension ini update Ada beberapa hero baru, ada 2 lebih tepatnya Ya seperti biasa Anime Dimension itu kalau update Paling cuma 1-2 hero baru gitu ya Yang pertama nih si Tate no Yusha Naofumi temen-temen ya Kalau kalian gak tau ini tuh dari anime Tate no Yusha Ini apa ya Shield Hero, kalau gak salah Shield Hero ya Oke, kalian bisa beli disini Ntar kita coba juga, karena gue gak punya Jadi kita cobanya ke tempat karakter testing place aja ya Sama satu lagi ada Rukia ya Ada Rukia, ini karakter baru ada 2 temen-temen Si Rukia sama Shield Hero atau si Tate no Yusha, si Nofumi ya Lalu untuk kostum yang baru Uh, ada yang pake robak loh Buset, ini Emilia kan? Oke, ini Emilia Ada Endeavor yang baru kah? Oke, oke itu tuh aja sih Ya pokoknya Anime Dimension gitu lah Kalau update tuh sedikit-sedikit gitu ya Ada kode baru by the way Seperti biasa kalau kalian mau liat kode tinggal kesini tuh ya Tuh ada kode baru yang 35k already Jadi itu gue udah pake juga tadi Dapet ratus gem lumayan Oke, untuk yang Shield Hero mungkin nanti kayaknya akan gue beli juga Tapi I don't know kapan Karena itu sebenernya karakter buat Buat support bisa dibilang buat support temen-temen ya Kita coba deh Walaupun kalian bisa baca sendiri disini kan Nih, kan keliatan tuh skillnya apa aja Ada Heavenly Shield tuh Mag Team Invincible Nah ini, ini gue rasa dia bakal jadi karakter kayak support gitu sih ya Karena dia ada draw agro juga tuh Ini draw agro ini kayak Kayak menarik perhatian musuh gitu Jadi musuhnya ke kalian semua gitu ya Kayaknya temen-temen ya Jadi kita coba dulu deh Kita coba ya ke karakter testing class ya Let's go Oke, kita coba aja langsung Menjadi Shield Hero Wah gila desainnya karak Sumpah nih karak nih Desainnya kece sih temen-temen ya Sumpah Anime Dimension tuh Desainnya tuh keren gitu Gue suka gitu ya Oke Oke ya Itu pukul-pukulnya kayak gitu ya Seperti biasa Shield Bass kayak gimana kita liat ya Oke Oh itu iframe Oh oke Oh gila Satu skill udah iframe coy Dan cooldownnya 4 detik Imagine Oke, cooldownnya 4 detik Lumayan GG ya Ini kita liat-liat aja temen-temen ya Ntar showcase lebih lengkapnya Gue akan bikin sendiri pas gue udah beli Oke, ini kita cuma liat-liat doang Head reaction Apa ini? Kayaknya Iya bener Itu kayak Kayak narik musuh gitu ya Jadi kayaknya kalau abis kalian pake itu Musuh kayak akan nyerang kalian Kayaknya temen-temen ya Gue kurang ngerti juga sih Coba gue coba lagi deh Kita coba lagi deh Tapi ini kayaknya sih Tapi kita gak invincible ya Pas kita pake skill kedua itu ya Oke, skill ketiga Shield Prison Oh my god Ini keren sih Ini buat farming oke lah ya Skillnya area semua gitu loh Skill kedua AOE Skill ketiga AOE Skill satu Udah iframe gitu kan Udah gitu 4 detik lagi cooldownnya gila Oke, ini enak buat time challenge sih Biasanya kayak gini nih Wah oke nih Gue harus beli kayaknya nih Ini buat time challenge asik nih Tuh Lalu ada Ini heaven di situ Apa nih? Nah invincible Dan dia nge-damage loh Gak cuman buat Wih lah gede banget pak Gila gede banget Gak cuman Gak cuman Nge-damage Tapi dia bikin invincible juga Oh nice Oke Oke ini karakter bagus nih Gue kira itu yang bikin invincible tuh Si Naofumi nya tuh gak Gak nge-damage gitu Tapi ternyata nge-damage ya Berarti bagus ini karakter aja Oke Oh ini kece sih Oh ini kece sih Oke Sip 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 Kayaknya gue akan beli Oke Sekarang kita liat dulu apa aja update-nya temen-temen tadi ya Selain karakter baru ini kan kita baru coba dia doang Ntar Rukia Rukia juga ntar gampang deh Gue coba dapetin juga deh Rukia Tenang tenang Oke temen-temen Jadi gak cuman karakter baru Seperti biasa Ada map baru sekarang ya Tapi map baru ya Bukan biasa kan Kayak ini kan yang baru kan Sekarang udah ada map baru temen-temen ya Yaitu adalah V-Line Dimension Ini kayaknya Boku no Hero ya Kayaknya temen-temen ya Kayaknya Iya sih kalian bisa liat nih Ini Boku no Hero nih Ada Alphor One Tuh ya Ya ini Boku no Hero Tapi kenapa dapetnya Si Rukia gitu Gue gak ngerti ya Yaudah lah ya Kita create aja Kita coba Oke Eh btw gue gak mau pake karakter ini pak Gue akan pake karakter Genos kali ya Atau ini boleh dari Gue pake Gue pake Bakugou aja deh Kita pake Bakugou ya temen-temen Asisnya baru kita akan pake Si Seba Ah Megumin Kita pake Megumin Oke Sip let's go Kita coba ya temen-temen ya Kita coba main di Map yang baru Let's go Oke temen-temen ya Ini udah Mapnya baru gila Mapnya keren sih Mapnya keren sumpah Kalian bisa liat ya Mapnya keren loh Kece loh Mapnya loh Oke sip langsung aja Tapi kita gak bisa keluar sini dong Yaudah lah ya Oke let's go Kita coba ya temen-temen ya Lawan bossnya siapa Gue gak tau nih Kita coba aja oke Katapun Oke oke Explosive Sakit banget pak Sakit banget anjir Oke Oke ya gue mati Gue gak ngerti orang yang bisa Bisa solo hardcore tuh Ngejago apa gitu ya Gue sih gak bisa sih Gue gak sejago itu temen-temen ya Dan gue Daripada mengambil resiko Gue main yang gak hardcore gitu kan Karena gue gak mau mati Terus-terusan dong Oke explosive speed Oke Piercing shot Wait Gak kena Kata pulled Oke Ini musuhnya oke sih Cuman agak susah gitu ya Susah bertindaran Anjir Oke keren deh Yang pada jago main hardcore tuh Gimana gitu Oke Itu tuh Liat aja Mati ya anjir Oke Sip let's go Udah lawan boss kah Oke lawan boss deh Oboh Belom dong Oh my god Ampun Ampun Kita langsung ke depan aja Kita ulti aja temen-temen ya Wizard Impact Mampus kau Gila gak ada damage pak gue pak Iya sih gue kartunya aja Belum kartu yang kemarin temen-temen ya Gue dapetin kartunya sih Itu aja belum dapet loh Sukuna yang paling baru tuh Belum dapet gue Jadi accessor juga gue belum punya Jadi emang damage gue kurang banget sih Cuman ya gak apa lah Kita cuma mau ngeliat map barunya doang Oke sabar Alright Lawan bossnya siapa Oh si ini Aduh siapa sih namanya gue lupa Anjir Aduh siapa namanya gue lupa Mati gila Gila Area luas banget Gue suka nana dong Imagine Padahal gue di luar itunya loh Oke temen-temen Gila ini area gede banget pak Imagine gak sih kalian bisa liat tuh ya What the heck man Itu gimana ngindarinnya Coba kalian liat dah Itu How 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 Ngindarin tuh tau gitu kan Oke Mati loh jir Langsung aja Kita pake assist Kita pake assist Mundur mundur Oke paninnya di baju ya Oke Wah gila pak ini Ini susah banget sih anjir Wah ini hardcore gimana dah Gue bingung dah Yang di luar-luar Kayaknya kalian masih mainnya deket-deket dah Kayaknya ya Kita mesti liat-liat dulu Kemana dia nyerangin Ke depan Si Secepet itu temen-temen ya Secepet itu Wah ini susah sih Bossnya sih 120 ribu loh 120 ribu ya Imagine gak sih Ini gue solo loh Ini kalo Kalo berdua gimana nih Udah gitu Dia nge-spawn-nge-spawn Wap lagi anjir Oke Au 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 Tensing shot Katapult Ah itu gimana ngindarin Susah banget Ngindarin deh imagine Katapult Au 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 Oke oke Wah ini susah sih Susah sih Anjir ini susah pak Ini bakal lama sih Ini bakal lama sih Dia nge-spawn terus Zed loh Sampus gue ulti lagi loh ya Boom Oke Anjir anjir Mantin gue mantin gue mantin gue Oh my god Liat gak sih temen-temen Itu cepat banget Skillnya tuh cepat banget Dia baru keluarin yang Merah-merahnya Dia langsung Langsung skill loh Susah dindarin pak Gue bingung deh Yang pada jago Itu gimana gitu Oke sabar Langsung aja Oke Masih bisa lah ya Itu gak bisa Pasti kena tuh Kan si 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 Gue gak ngerti Ngindarin gimana Tapi gue udah ngindarin loh Gue di luar merah-merah Tadi nih Tuh Gue di luar merah-merahnya Masih ke Si Gue ngerti Ada anjir yang pada bisa Aku mau How in the fuck gitu Eh sorry Gak boleh ngomong kasar guys Uuti-uuti Abis gak ya Abis gak nih Enggak sih Enggak sih Gua mati duluan Ya udah lah ya Oke Oke Ini 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 Susah sih Temen-temen Masih Lagi mati Ayo Let's go Lagi mati Let's go Explosif Oh my god No Postnya aja dah Gue gak peduli Enak buahnya Oh my god Susah banget pak Imagine gue mati Berkali 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 Cuma sama boss Yang ini doang Ini mini boss Ini mini boss Belum melawan L4-1 Kayaknya yang terakhir L4-1 deh Yang terakhir L4-1 ya Oke Ini gear lu Mati 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 Hai Sini Oke mati Oke Udah guilty Mampus Biar mati Biar mati cepet aja Temen-temen ya Susah banget pak Ini pak Wah gila sih Oke sip Let's go Lanjut Oke Itu Itu darah mini boss Itu aja 120 ribu guys 100 ribu Imagine gak sih Terus gue pake genos ya Kalo pake genos Kayaknya lebih enak ya Kalo buat lawan boss Pake baku gue Susah sih Buat lawan boss Walaupun bisa sih Cuman susah gitu Skill-skillnya Soalnya dia area gitu ya A few moments later Oke Dikit lagi Astaga gila Sumpah Kalian liat damage gue tuh Sampai 1M Imagine gak sih guys Susah itu anjir Sumpah Panda nih Tebel banget anjir Sumpah Panda Ini karena gue solo mungkin ya Tapi Iya harusnya gak setebel ini juga sih Iya emang gue belum Kartu-kartu gue belum gue update sih Mungkin kalo di update Jadi lebih Lebih ini kali ya Lebih cepet gitu ya Ya pokoknya ini terakhir Harusnya abis itu kita masuk map lagi tuh ya Iya kayaknya Oh enggak deh Gak masuk map deh langsung deh Gak kayak Gak kayak Sukuna ya Kalo Sukuna kan dia ada Kayak langsung masuk telepon gitu kan Ini enggak gitu Langsung ya Oke sip Isi lah Oke sip mati Let's go Kalo terakhir Hasil 4-1 Oh my Darahnya 170 ribu Ibu Apa nih Buset dah Oke kita liat gerakannya kayak gimana Ini masih easy temen-temen ya Belum hard Belum nightmare Masih easy Langsung mati Ya udah gue cuma sedikit sih Gila itu gimana ngindarinnya pak Gue di luar merah-merahnya aja Kena guys Imagine gak sih Nih Tuh gue di luar merah-merahnya loh itu Gue di luar merah-merahnya loh Udah lah gue langsung ulti aja Ulti Langsung bantuan semua Bantuan semua piercing shot Gila gue Liat gak barusan Itu langsung ilang Gue literally ilang guys Ilang Wah Kacau sih Oke ini kalian butuh Butuh kartu baru banget sih Kalian butuh kartu baru banget sih Gapan sih gue di luarnya Masih kena Dikocak anjir Sekali pukul setengah darah gak tuh anjir Mati gue mati gue mati Oh my god Mati I'm dead I'm dead Oh gak Oh buset dia nyerang dulu pak Dia nyerang dulu Imagine gak sih Oke Woi itu gimana Buset Buset Itu gimana nyerangnya What the heck Oke Wah kacau nih L4-1 nih Kacau nih anjir Gila Tuh siapa bossnya pak Oke Oke Langsung aja eksplosif Ulti 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 burung mati Oke ulti Boom Atapun Oh my god Mama Waktu gue abis Ya gue bahkan gak kelarin temen-temen ya Gila ini susah banget sih Ini susah Ini susah banget ya Gue butuh Gue butuh kartu baru Gue butuh karakter baru Mungkin I don't know Aduh gila itu susah banget Itu susah Itu susah Jujurnya itu susah temen-temen ya Oke ya Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini Gila nih anime dimension Susah banget sih Gajul emang nih Cuman yang gue keselin Untuk kenapa update dikit-dikit gitu ya Update cuma kayak satu kartu baru Satu map baru gitu ya Satu map baru bukan satu map Bahkan kadang-kadang cuma satu difficulty baru gitu ya Tapi Setiap difficulty tuh Bossnya nyerangnya beda sih Patternnya beda ya Jadi sebenernya gak ngebosenin juga gitu update-nya Terbukti yang main masih banyak gitu ya Masih 10 ribuan lebih gitu kan Walaupun Ya memang rada Apa sih Rada Apa ya Game-nya rada redup gitu ya Kalau gue liatin ya Gak kayak Demon Fall Yang lagi hype-hype-nya gitu ya Tapi ya gak apa-apa lah Oke temen-temen ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike jika kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah jika jika apa Nanti untuk yang si Rukiya Rukiya juga akan gue buat Ntar tenang aja Rukiya bakal gue buat Lalu siapa lagi tadi Yang baru Tateno Yusha Si Naofumi Ntar juga akan gue buat Temen-temennya Jadi kalian tungguin aja oke Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Ciao